Selamat 30 menit ke depan kami akan menyajikan kabar-kabar terbaru kepada Anda di Kabar Arena. Kabar pertama datang dari kualifikasi Tiala Asia U19 yang sedang berkulir di Korea Selatan. Garuda mudah kembali impresif saat bersuat Timur Leste dan Egy Maulana Fikri hadir sebagai man of the match usai membuat hat-trick. Kanda ke Liga Champions Eropa di mana dua tim Inggris akhirnya menyusul PSG dan Bayern Monsen ke babak-babak besar Liga Champions Eropa. Tottenham memastikan lolos usai menekuk juara pertahan Real Madrid sementara Manchester City menang di markas Napoli. Kandang lolos ada cerita menarik dibalik match day keempat Liga Champions Eropa. Salah satunya nama Aguero yang menjadi top scorer sepanjang masa City usai catak satu gol ke Gawang Napoli. Bandung Mentas di Stadion Manahan Solo besok mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Lantas seberapa besar peluang kedua tim mengemas poin sempurna? Kita simak prediksi jalannya laga ala Kabar Arena. Hat-trick-trick cepat setara dengan rekor dunia. Lalu bagaimana peluang tim Nas kalau bersuat Korea Selatan di laga berikutnya? Buka asal lolos ke bapak 16 besar usai meraih kemenangan pelak atas Maribor. Nah hal itu diikuti oleh Sofia yang sukses menang tipis atas Patak Bosco. Klasiko Indonesia besok petang. Stadion Manahan berbenah dan pengamanan terus ditingkatkan. Sementara kepolisian Bandung menghimbau agar Boboto tak datang ke venue pertanyaan. Sekali di kejuaraan dunia bulu tanggis junior 2017 mendapat guyuran bonus. Kabar tersebut akan kami rangkum dengan tes medis pemain asing Indonesia Basketball League atau IBL musim 2017-2018. Selangkaian kabar ini sekaligus juga mencari kabar penutup. Jumpa kita di Kabar Arena edisi malam hari ini. Saya Putri Viola pamit kami akan kembali esok di jam yang sama jangan sampai Anda lewatkan. Sesuatu lagi rekan saya Reza, perhadi yang akan menemani Anda dalam kabar dunia. Selamat malam, malam sport one.